Balu United alami kekalahan telak 0-5 dari Melbourne Victory pada kualifikasi Liga Champions Asia 2020. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Melbourne Rictangular Australia pada selasa 21 Januari 2020. Balu United harus menerima kenyataan tubang 0-5 dari Melbourne Victory pada fase kedua kualifikasi Liga Champions Asia. Lima gol dari tim Tuan Rumah diciptakan oleh Mitch Basia, Josh Hope, Robby Cruz, Ola Toifonen, dan Elvis Kamsobe. Pada babak pertama Melbourne Victory mampu langsung tancap gas bermain menyerang. Basia membuka keunggulan Melbourne Victory lewat golnya pada menit ke-14. Selanjutnya Serdatu Tridatu kembali ke colongan pada menit ke-37 lewat skema serangan balik. Josh Hope yang berdiri tanpa kawalan di kotak penalti dapat menjembulkan bola ke gawang Bali United. Skor 2-0 untuk keunggulan Melbourne Victory atas Bali United menutup jalannya pertandingan babak pertama. Masuk ke babak kedua Melbourne Victory menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-58. Masuk ke babak kedua Melbourne Victory menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-58. Cruz sukses menggetarkan gawang wawan Hindrawan setelah meneruskan umpan dari Anthony Lesiotis. Pada menit ke-80, tim Tuan Rumah kembali menambah keunggulan menjadi 4-0. Sepakan first time, Typhonen sukses merubek jala gawang Bali United. Elvis Kamsoba ikut memeriakan pesta Melbourne Victory dengan mencetak gol ke-5 ke gawang Bali United pada penghujung laga. Skor 5-0 untuk kemenangan Melbourne Victory atas Bali United menutup jalannya pertandingan. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulang Chandra pamit undur diri dan jangan lupa soken abu-dabit kick off. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!